Intro Oke brother motor plus dan brother Vipotor Jumpa lagi nih dengan gue Indrajiti nih Kebetulan nih gue lagi jalan-jalan nih Keliling-keliling di kawasan daerah Harapan Indah Ketemu sama motor model begini Ini motornya modelnya gaya apa ya gaya modifikasinya nih Ini gaya Jepang-Jepangan nih Kayaknya gangster Jepang nih ya Sepertinya basically nya adalah motor Suzuki nih Inazuma ya Nah untuk lebih jelasnya Kita tanya yuk sama ownernya nih Dengan Mas Beri nih Mas Beri apa kawan Mas Beri ya Sehat pengintra Mas Beri ini maksudnya modelnya gaya modifikasinya apa sih Mas Beri Ini kalau yang gampangnya kita perkenalkan alirannya adalah Bosuzoku Bosuzoku itu adalah tren motor di Jepang Geng-geng anak muda di Jepang motoran di era 70-80an sebenarnya Jadi di Jepang ini sangat lumrah Disini memang agak-agak jarang gitu Terus kalau ngomong motor Terus ini harus diimbangin dengan pakaian juga Pak Dengan ininya Enggak harus diimbangin sih tapi ini biar nyetel aja lah Istilahnya itu biar sama Biar fit gitu Oh biar sama Helm nya juga apa gimana? Helm nya biasanya ada Biasanya mereka pakai yang cetok-cetok gitu ada pad nya di depan Oke Kayaknya lagi kan belum punya Belum punya Jadi pakai helm yang ada dulu aja Oke mantap Nah ini kalau ngomong-ngomong ini modifikasi basic nya apa sih? Ini motornya Suzuki Inazuma 250 Oke Kalau di Jepang kan kodenya GSR250 Gitu Ini rubahannya banyak gak sih dulu ini mas? Sebenarnya perubahannya sedikit aja Om Indra Iya Tengki masih standar Tengki standar nih ya Tengki standar main set aja kita Oke Yang bikin paling fairing Satu set Semua lampu ganti Sparkboard Lampu ganti nih ya? Lampu ganti Bikin kita bikin dua Biar kesannya Ini kayak jadul Jadul ya? Kayak motor-motor apa namanya? Pelam-pelam jaman dulu Iya Netrader lagi apa namanya? Andilau tuh gini-gini Lampunya Kepala dua Sengaja pake grill biar beda dikit Trompet, klaxon Wajib tuh? Enggak wajib sih Tapi biasanya ada aja yang pake Biar nyentrik Klaxon udah paling nambahin jean guard Ini namanya Surikawa Oh Surikawa tuh? Surikawa itu ya holder Holder buat pegangan di mobil biasanya Oh tapi itu kenapa dipake sini? Buat? Aksesoris aja Jepang-Jepang kan emang gitu Biasanya apa aja dipasang Apa aja dipasang? Apainan buat yang dibonceng ya? Susah dong panjangan ke bawah Oh panjangan ya Udah paling gitu sih aksesoris ya kenal pot Bawahannya memang dua Sengaja dibikin dua Oke Sparkboard bikin Sama inilah pemanis Pukulan baseball Wah ini kayak gangster-gangster gini nih Kan emang gangster Tapi ini fungsinya buat pajangan aja Ini gak bisa dicabut kok tuh Oh jadi ini bukan alat ini nih? Bukan Bukan untuk pertempuran Pertempuran? Bukan, bukan Hanya untuk pajangan Pemanis aja Kira ini kayak ini nih Apa namanya? Kayak motor-motor Yakuza nih Enggak lah om Gak ya? Damai-damai Damai-damai Happy-happy aja Happy-happy aja Nah terus ini kalau ngomong-ngomong Joknya dibikinnya gimana nih? Joknya memang Kalau Boso Jokku itu kan Alirannya sebenarnya serapan dari Cafe Racer dan Chopper Sebenarnya Mirip-mirip lah Makanya fairingnya ada Rocket Cow namanya Ini fairing Basicnya ya Cafe Racer lah Terus joknya ala-ala Chopper King and Queen Dan biasanya lebih tinggi-tinggi lagi Oke Nah saya bikin gak usah tinggi-tinggi lah Cukup Yang penting bisa nyender enak Terus bentuknya dapet Udah Modelnya kayak gini Dan ini sangat lumrah Di aliran Boso Jokku tuh Joknya pasti tinggi Fairingnya juga pasti tinggi Gak yang sejajar Makanya ini lebih naik Dibanding biasanya Terus biasanya pasti di jok belakang Ada tulisan Jepangnya om Makanya ini saya kasih tulisan Jepang Artinya apa nih? Ini Gureto Dibacanya Gureto Dari bahasa Inggris Great Hebat Hebat Great Oh great Dibacanya Gureto Gureto Nah kalau saya bikin ini Ini pake neon box Pake fiber Nyala Boleh kan nyalain Tapi gak tau ya Keliatan apa enggak ya Nah Nyalakan Keliatan Ini kalau malam Nyalanya gini om Nyalanya begini ya Oke mantap Nah biar lebih ada Jepang-Jepangannya lagi Sini om saya kasih lihat Oke siap Gimana tuh biar ada Jepang-Jepangannya lagi Nih dengerin om Pas saya kontak Jepang-Jepang tersebut Jepang-Jepang tersebut Iya makanya biar ada Sapaan dari Cewek Jepangnya Emang itu udah basicnya begitu Biasanya ini dipake di mobil Mobil-Mobil JDM gitu Kayak Corolla-Corolla Lawas Terus Apa sih Honda-Honda yang Civic Gitu-gitu Mobil-Mobil JDM lah Kanjo Zoku istilahnya Balap Street Race in Jepang Mobil-Balap Liar Mobil Nah kalau ini motornya Saya pasang disini aja Biar meriah Biar meriah ya Jadi ini emang Kalau ini bengkelnya Kalau boleh tahu dimana sih Bikinnya Saya bikin di Purwokerto Oleh siapa Nama bengkelnya Dying Custom Yang bikin Mas Iing Oh Dying Custom Dying Custom di Purwokerto Namanya Mas Iing Kenalannya gimana Kok bisa bikinnya disana Karena saya sering Bolak-balik ke Purwokerto Main Terus Kenal-kenal-kenal-kenal Nongkrong bareng Orangnya enak Nah udahlah Kayaknya saya cukup lama Ini proses bikinnya Berapa lama nih ya Saya naruh Januari Saya ngambil Mei Jadi kurang lebih Empat-lima bulan lah ya Karena dia juga Sambil ngerjain Proyek lain Ini kira-kira Kalau bikin begini Tiktokannya berapa lama ya Mas Ia Oh karena saya sering Bolak-balik Purwokerto Jadi Saya itu Tiktokannya sambil Kesana Jadi nyamperin Sembarin main Gak cuman by chat Ya by chat beberapa Tapi Saya bulan depan Mau ada kesono Kesono ngobrol Diskusi update-nya Seperti apa gitu Itulah Om Inra Kurang lebih Tapi ini Saya kalau ngeliat-liat di Apa Youtube-youtube ya Motor model begini Biasanya rame Ada suara-suara apa Bener Biasanya kan Ini mainnya juga di Suara knalpot kan Yang Nah karena Ini penuntukan buat di Indonesia Teman-teman Saya suaranya agak sopan Sudah gitu Untuk perlintasan Antar provinsi Tapi kalau mau denger klaksonnya Saya kasih denger Saya kasih denger suara klaksonnya Harus nyalain mesin dulu Kalau enggak akinya kalah Ini mesin suara Mesin standar ya Mesin standar Kena knalpot aja dibikin Kita coba klaksonnya yuk Satu Dua Tiga Itu kayak Kayak klakson-klakson Truk gitu Jaman Jadi kan dia knalpot Buang satu Kanan Di kirinya Biasanya diisi trompet Memang untuk rame-ramean Nah kalau saya Karena di belakang Udah dua knalpot Saya taruh depan aja deh Biar rame aja sih Sorry sebenernya ini Ini sebenernya motor nyala lagi nih Sambil saya nyalain ya om Nyala lagi maksudnya gimana? Perhatiin om Aslinya motor nyala semua Pun lampu masih ada depan Boleh ulang lagi gak nih? Biar kelihatan ya Saya nyalain ya Nyalainya gini dong Memang sengaja Karena modelnya di Jepang itu Memang rame Norak Makanya warna-warni Oke Gitu Ini kayak Sepeda-sepeda di Jogja ya Bener Odong-odong Malioboro om Odong Malioboro ya Teruk Kalau dia ngledek nih Ini Odong-odong Malioboro gimana? Gak apa-apa saya sewain Sekalian dari tambahan Mantap Mantap Lampu sennya juga masih jalan om Tuh Ini apa sennya? Ini hazard Kalau sennya gini Sennya jadi begini Oh Unik ya Oke Sennya jadi Kalau ke kanan belok kanan Orang ini gak paham loh mas Sudah belok Kalau ke kiri coba Ke kiri gini Oke Sebenarnya kan kayak lampu sen bis aja om Iya ya Bis kan kayak gini juga Jadi apa namanya? Running ya? Running lam Running lam Terus kalau hazard? Kalau hazard Itu Waduh Keren 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 Nah kalau ngomong Mas Beri nih Profesinya apa sih mas Beri? Saya ini adalah pengendara motor profesional Saya ini kurang lebih bekerja di bidang industri hiburan Saya juga stand up comedian Saya penulis Saya komedi konsultan juga Dan ya sekarang sih lebih banyak aktif di belakang layar om Tapi di bagian komedi biasanya Dunia komedi Tapi bikin motor ini bukan bikin motor komedi kan? Sebenarnya ini saya nyebutnya motor kocak om Karena setiap orang-orang denger klaksonnya pasti ketawa Iya betul Saya juga tadi kaget juga saya Ada ya klakson motor begini ya Dan teman-teman selalu katakan Om Om telolet om klakson Saya klakson nanti nanti Wih pada gitu om Makanya yaudah motor kocak lah Biar sekalian Biar sekalian ya Yang penting kan tujuannya sama Saya kerjanya menghibur orang Motornya menghibur orang Nah gitu lah Ini kalau boleh tahu nih kira-kira Ini bikin motor begini Biayanya habis berapa sih om? Kalau angka pastinya Mungkin beda-beda ya Tapi kalau saya sendiri kurang lebih Sekitar 20 Sekitar 20 sampai 25 Tergantung partsnya kan Soalnya waktu saya bikin ini Juga ada beberapa parts motornya Harus diganti Beberapa part standarnya Jadi Tapi untuk bikinnya mungkin Sekitar di 20 Tergantung Bahan yang dipakainya juga Mau seperti apa Aksesorisnya seperti apa Kayak lampu-lampu Mau kali apa Klaksonnya aja mahal om Ini bocoran aja saya beli 600 Klakson gini doang Klakson loh Klakson doang 600 Belum bikin relaynya Belum yang tadi kunci kontak yang Ohio-Ohio itu Ini beda lagi Jadi emang Enggak kelihatannya kayak Sedikit yang diubah Padahal perintilan-perintilan yang lumayan Gitu Jadi kira-kira total di luar motor ya Ya di luar motor segituan lah Sekitar segitu ya Kurang lebih Mantap Mantap Nah teman-teman Jadi gini nih Motor dari Dari Om Beri nih ya Yang stand up comedy Yang motornya juga ikut kocak nih Oke Om Beri Makasih banyak nih Om Beri Atas informasinya Sama-sama Nah ini teman-teman ya Kita sudah berjumpa dengan Om Beri Yang mengendari motor Inazuma 250 Dengan Nama motornya apa Om? Kalau boleh tau Om? Namanya Karyoku Nama Karyoku? Karyoku Artinya? Karyoku itu dalam bahasa Jepang Artinya Fire Force Anggep aja Serangan api lah gitu Pasukan api gitu Tapi kita ambil Karena ini motor dibuat di Jawa Kita anggap aja Karyoku tuh Karyonya aku gitu Karyanya aku Oke Jadi ada Jepangnya ada Jawa Ada Jawa Kurang lebih gitu Ini kanjinya kalau mau lihat nanti ya Mana ada kanjinya? Ini kanjinya Ini nama Karyoku Oh ini Karyoku? Ini Karyoku bacaannya Artinya yang Yang tadi tuh Fire Force Kalau yang bawah ini? Nah ini saya gak tau Ini stiker nempel aja Gaya-gayaan doang ya Gaya-gayaan aja Oke siap Oke Nah ini teman-teman ya Kita muter ya Muter ya Oke makasih Om Beri Sama-sama Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.